Seorang kolumnis sepak mula bernama Steve Bicom pernah berkata pada tahun 2013 silam, ada alasan dimana banyak pelatih yang mengatakan kepadamu, bahwa dengan segala kemampuannya, dia adalah pemain paling mewah, paling diinginkan di dunia. Bahkan Lionel Messi tak mampu menandinginya. Pemain yang dimaksud adalah Patrick James McCart, atau yang akrab di Sapa P.D. McCart. Pria berkebangsaan Irlandia Utara itu memainkan peran sebagai seorang bingar. Dibekali dengan akurasi umpan yang apik serta skill olah bola tingkat tinggi, P.D. McCart mengesankan banyak sekali pelatih yang menyaksikannya. Dia adalah bakat alami yang dimiliki sepak bola. Dia adalah seorang jenius yang akan meninggalkan lawan tersungkur karena tak sanggup menahan laju larinya. Dengan perawakan tinggi kurus, P.D. McCart tak pernah lupa untuk menciptakan gol-gol spektakuler. Maka di usia yang masih tergolong muda saat itu, dia dijuluki sebagai bakat paling jenius asal Irlandia Utara. Akan tetapi, karena kemalasannya untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di olahraga ini, bakat P.D. McCart cuma menjadi hiburan belaka. Dia tidak pernah mencapai level tertinggi, dan bahkan sering disingkirkan dari tim utama. Dengan gaya rambut berantakan, kulit yang sedikit kemerahan, serta tubuh kurus yang tampak tidak terurus, P.D. McCart terlihat sedang berlari melewati barisan pemain lawan yang coba menghalangi. Tanpa sedikitpun rasa takut, dia terus membawa bola, dan tiba-tiba gawang lawan sudah berhasil ia getarkan. Pemandangan itu menjadi tampak biasa bagi sang pemain. Hal itu bisa dibuktikan dengan cara dia melakukan perayaan usai mencetak gol. Dingin, dan terkesan tidak ada sesuatu yang spesial. Namun bagi penonton yang menyaksikan, P.D. McCart yang sudah diberi kesempatan tampil di tim utama, meski usianya baru berusia 18 tahun, tentu akan berpendapat bahwa mereka baru saja melihat keajaiban di atas lapangan. Pada tahun 2001, P.D. McCart sudah dimasukkan ke dalam tim utama Roh Dalai. Bermain di tim tersebut, dia sering membuat semua terpukau. Di usia yang tergolong masih sangat muda, orang-orang berkata kalau P.D. McCart telah memegang kunci kesuksesan yang begitu besar. Bermain dengan Roh Dalai hingga tahun 2005, bakat P.D. McCart kian temui kejayaan saat dia bergabung dengan tim divisi utama Irlandia Utara Derry City setelah sebelumnya dia sempat menjajal tim Samrock, Rovers. Penulis Luke Ginal dari situs This Football Times sempat menceritakan pengalamannya ketika melihat bakat P.D. McCart yang bermain untuk Derry City. Tanpa ragu, dia menyebut sang pemain sebagai bakat alami. Di usia yang menginjak 22 tahun pada 2005, P.D. McCart digambarkan sebagai sosok bertubuh kurus yang berkali-kali mengelabuhi lawan dengan sentuhan magisnya. Hanya perlu menggerakkan bahu dan pinggulnya, P.D. McCart sudah berhasil lepas dari kejaran lawan. Di tim tersebut, dia yang menjadi bintang sukses memenangkan tiga Piala Liga Irlandia berturut-turut antara tahun 2005 dan 2007 dan satu Piala Liga di tahun 2006. Melihat permainannya yang amat mengagumkan, Celtic yang kita tahu telah menjadi raksasa selama bertahun-tahun di Skotlandia tertarik untuk mendatangkan P.D. McCart. Menyebut sang pemain dengan julukan Derry Pele, P.D. McCart lantas berseragam The Boys sejak tahun 2008. P.D. McCart sejatinya memiliki segalanya untuk menjadi seorang legenda. Sayangnya, cedera sempat menghambat pertumbuhannya di sana. Selain itu, sikap yang sulit mematuhi aturan juga membuat Celtic berkali-kali memberi hukuman kepadanya. Dia kerap dimasukkan ke tim cadangan, namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berubah. Padahal, ketika diberi kesempatan bermain, P.D. McCart tak jarang menciptakan keajaiban. Dia berkali-kali mencetak gol soloran yang menjadi ciri khasnya dan mendapat pujian atas apa yang dilakukannya. Saking mewahnya talenta yang dimiliki P.D. McCart, penggemar sepak bola di Skotlandia, bahkan sering melihat pertandingan Celtic, meski itu tidak menjadi tim favoritnya. Salah satu pelatihnya di Celtic ketika itu, Gordon Strahan, juga tak luput dari personanya sebagai seorang pemain paling berbakat. P.D. adalah pesepak bola berbakat yang pernah aku lihat. Selama masa baktinya di Celtic, P.D. sempat mendapat kesempatan untuk tampil dengan tim nasional Irlandia Utara. Dalam perjalanan karirnya di timnas, orang-orang tentu tidak akan pernah melupakan gol spektakuler yang dicetak di laga melawan Kepulauan Farway. Meski itu menjadi sesuatu yang sangat lazim dilakukan olehnya, bagi orang-orang yang belum pernah melihat kemampuannya, gol tersebut sangat layak, disebut sebagai salah satu yang istimewa. Bahkan salah satu komentator di laga itu pun tak kuasa menahan kagum saat melihat gol yang dicetak P.D. McCart. P.D. dengan faktor X, P.D. dengan sentuhan, bakat, dan kadang-kadang ada sedikit kejeniusan. Namun sekali lagi, profesionalitasnya sebagai seorang pesepak bola seringkali dipertanyakan. P.D. menolak untuk mengikuti program yang dijalankan klub dan lebih sering keluar malam serta tak mempedulikan stamina-nya. Dia mengaku hanya bermain sepak bola sesuai keinginannya saja. Dia tidak ingin menghilangkan kesenangan bermain bola demi sebuah aturan ketat yang harus dijalani. Hal inilah yang membuat manajer Liverpool, Kenny Dalgis, mengurungkan niat untuk mendatangkannya ke Anfield. Meski sebelumnya ia mengaku sangat terkesan dengan bakat P.D. McCart. Akan tetapi, tentang sikap yang ditunjukkannya, sebuah kolom di laman Belfast Telegraph sempat memberi pembelaan untuknya. Lagipula siapa yang peduli jika pemain Celtic itu malas, jika dia bisa bermain seindah itu. Sayangnya, kecintaan penggemar terhadap bakat ajaib yang dimiliki P.D. McCart tidak bisa menolong karirnya. Sebab Celtic yang tak ingin dirusak oleh pemain tidak disiplin segera melepas P.D. dan membiarkannya pergi dengan status bebas transfer. Sejak saat itu, P.D. McCart menjadi pemain yang lebih sering bergonta ganti klub. Dia selalu gagal mencapai level tertinggi dengan karakternya yang tidak bisa ditoleransi. Kurangnya taktik, rendahnya disiplin, dan tanpa fleksibilitas yang sering dibutuhkan pesepak bola modern, dia telah mengubur mimpinya sendiri. Tercatat ada enam klub yang dibelanya dalam kurun waktu lima tahun sebelum dia memutuskan pensiun dari dunia sepak bola pada 2019 lalu atau ketika usianya menginjak 36 tahun. Kini, di usia yang sudah menginjak 39 tahun, P.D. McCart yang bertugas sebagai manajer di Akademi Derry City baru menyesali masa lalunya. Dia terus merenung dan sebisa mungkin mengambil pelajaran dari banyak hal yang telah dia lewatkan. Itu adalah hal mendasar seperti menjaga pola tidur dan pola makan. Dari masa laluku, kamu perlu belajar bahwa seorang atlet membutuhkan disiplin dan gaya hidup yang baik. Aku harap dahulu aku bisa melakukan apa yang aku ketahui sekarang.